Halo sahabat Asna, saya dengan dokter Wawan. Hari ini saya akan membahas mengenai tindakan katheter ablasi. Tindakan yang seringkali dilakukan pada pasien dengan gangguan irama jantung. Sebelum saya mulai masuk ke dalam pembahasannya, bisa di subscribe dulu ya. Jadi apa itu gangguan irama jantung? Gangguan irama jantung adalah detak jantung yang terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau tidak beraturan, yang muncul karena adanya masalah dalam pembentukan arus listrik jantung ataupun penghantaran arus listrik jantung. Yang nantinya akan menyebabkan gejala berupa dada berdebar, sesak, pingsan, hampir pingsan, atau yang paling berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian karena adanya henti jantung mendadak. Tindakan katheter ablasi merupakan tindakan minimal invasif di bidang kardiologi yang bertujuan untuk menghancurkan fokus dari gangguan irama jantung tersebut. Untuk prosedurnya sendiri sebetulnya sangat simpel dan tidak melibatkan pembedahan, di mana pasien pertama kali akan dilakukan biyus lokal pada daerah lipat paha kanan ataupun kiri. Setelah itu akan dilakukan penusukan jarum seperti jarum infusan. Dari jarum tersebut nanti akan masuk sebuah katheter yang berukuran seperti kabel. Katheter tersebut nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah di lipat paha, kemudian akan mengarah ke jantung, dan di jantung dia akan mengevaluasi di manakah fokus dari gangguan irama jantung tersebut. Setelah fokus dari gangguan irama jantungnya ditemukan, maka katheter tersebut nantinya akan diberikan energi panas maupun dingin yang akan merusak fokus dari gangguan irama jantung tersebut. Pada akhir tindakan, akan dilakukan evaluasi apakah gangguan irama jantungnya masih dapat dicetuskan atau tidak. Jika memang sudah tidak dapat dicetuskan, maka tindakan sudah dapat menyentakan selesai, dan pasien seringkali dapat pulang satu hari setelah tindakan selesai apabila tidak terdapat komplikasi lanjutan di ruangan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.